Hai semua kali ini saya bikin durian tart Kalau biasanya kan bikin kaper tart Nah ini terbuat dari durian Nah pertama kita rebus dulu 500 ml susu dengan 25 gram maizena Tapi sebelumnya apinya jangan dinyalakan dulu ya Kemudian 100 gram gula 25 gram tepung terigu 25 gram tepung kastad Lalu sedikit garam Nah ini diaduk dulu semuanya Sampai tercampur rata Baru kemudian nyalakan kompornya Supaya tidak bergerindil Nanti hasilnya Jadi ditunggu halus dulu Baru dinyalakan kompornya Nah ini saya menggunakan sutilnya Dan panci dari stain cookware Ini lapis kreblon Dengan sutil terbuat dari silikon Nah silikonnya itu Kualitas terbaik Dan bukan merupakan Silikon yang daur ulang Nah kemudian masukkan 500 gram durian Dan 75 gram mentega tawar Ini duriannya masih kasar ya Nggak saya haluskan Kemudian diaduk Karena terlalu lengket Saya tambahkan lagi air sebanyak 300 ml Lalu dimasak lagi Nah selanjutnya Matikan kompor Lalu masukkan Ini ada telur 3 butir kuning telur ya Diaduk semuanya Lalu tambahkan pasta vanila 1 sendok teh Buat yang Nggak suka ada aroma Amis Harus pakai pasta vanila ya Kemudian diangkat dari kompor Kemudian dipindahkan ke Wadah Ke box kaca seperti ini Atau apa aja Yang moms punya Yang tahan panas Atau tahan bisa di oven gitu Lalu susun di atas loyang Dikasih air loyangnya Jadi ini kayak di steam bag gitu Lalu dipanggang Kedalam oven Nah ini saya menggunakan oven Fantasinya Mito Yang seri MO888 Ini selama 15 menit Dengan api bawah aja Nah selanjutnya Sambil menunggu Itu matang Eh bukan matang Sambil menunggu itu Yang duriannya Di dalam oven Kita kocok dulu 3 putih telur Tambahkan gula 1,5 sendok makan Sambil dikocok ya Kemudian setelah Kaku Kemudian tambahkan 1,5 sampai 2 sendok makan Tepung terigu Dikocok kembali Nah selanjutnya Ini dipindahkan Ke dalam plastik segitiga Kemudian keluarkan Durian yang Dipanggang tadi Lalu disemprotkan Di atasnya Nah selanjutnya Diratakan Kalau gak suka ada Gerinjulan ya Lalu dikasih taburan Kayu manis Kayu manis Kalau gak suka kayu manis Boleh pakai coklat Atau gak usah pakai apa-apa Atau boleh juga Pakai kismis Atau Cherry Manisan cherry Lalu dipanggang lagi Selama kurang lebih 30 menit Api atas bawah Di suhu 175 derajat Celcius Nah selanjutnya Ini didinginkan dulu Kalau bisa sih Masukin dulu Kulkas Baru kemudian Bisa disajikan Nah kalau saya ini Masih panas Jadinya masih Lumer kayak gini Kalau udah masuk kulkas Dia set Si bagian yang Duriannya itu Nah ini enak banget Gampangkan bikin ya Salam mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa